hai 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 baik kembali lagi dengan saya Madero Imadika sekarang kita akan mereview mengenai gitar full solid Mahoney sekarang kita mau review mengenai review mengenai stoknya stok kita ini menggunakan laminasi brushwood yang dimana di dalam inlay-nya menggunakan resin yang bermotif kerang yang ditanamnya teman-teman ya Jadi kita ini tidak menggunakan stiker lalu di bagian nah dan sedel ini menggunakan tulang warna putih ini adalah tulang teman-teman ya lalu mengenai fredbot fredbot dari gitar ini menggunakan kayu rosewood dan frednya adalah fred yang berukuran medium Hai afraid juga rosewood lalu kita bahas mengenai next 6 penguaran gitar ini next gitar gitar ini menggunakan kayu bahoni dari mana gitar ini tidak memiliki sambungan di dalam nextnya sehingga menggunakan kayu utuh lalu kita bahas mengenai body gitar ini secara keseluruhan bodinya menggunakan mahoni mulai dari top menggunakan solid mahoni lalu back menggunakan solid mahoni side juga solid mahoni dan gitar ini menggunakan roset dari kulit kerang asli yang namanya ya di dalam roset ini cara pemasangnya adalah ditanam sehingga beda dengan yang plastik kalau yang plastik sinarnya nggak nggak bisa secara ini teman-teman ya gitar ini menggunakan kayu rosewood di dalam bimbingnya bimbingnya bimbing menggunakan kiri rosewood sehingga memiliki tampilan ngotik dan lebih mewah kebunnya lalu bagian depan menggunakan small bimbing small bimbing yang berwarna hitam dan putih gitar ini nampak sekilas terlihat simpel sekali namun elegan yang didukung oleh finishing natural sehingga seratnya lebih nampak sangat natural ya ini di bagian heel terdapat laminasi rosewood mungkin itu saja mengenai gitar ini ya mungkin dari beberapa teman-teman yang masih kurang paham mengenai apa yang dimaksud kita solid ya sedikit saya kasih tentang pengetahuan yang saya miliki tentang perbedaan beberapa kita hanya harganya sangat-sangat berkreasi ya teman-teman mulai dari 325 sampai 50 juta pun ada yang pertama kita bahas mengenai yang pertama kita bahas mengenai gitar yang paling murah dulu biasanya gitar yang seharga 300-an itu disebut gitar sayur itu gitar gitar pemula lalu di atasnya ada gitar red harga range harga dari 600ribuan itu sudah lumayan bagus namun menggunakan laminasi atau triplek seluruhan ya kalau gitar solid adalah gitar yang terbuat dari kayu bukan triplek kayu kapan yang dibiskan terlebih dahulu yang sesuai aturan ketebalannya lalu dibentuk seperti ini dibentuk menjadi gitar langka solid kenapa pertanyaannya mengapa kita harus menggunakan gitar solid mana buatnya yang lebih susah karena kita perlu mulai dari kayu blondongan kita pecah terlebih dahulu lalu kita tipiskan Hai dan resiko pecahnya pun tinggi kalau dipengaruhi oleh kekeringan kayu kenapa kita harus memiliki kita sulit atau membuat kita sulit ya di sini adalah jawabannya adalah kualitas yang dimana kualitas kita sulit jauh perbedaannya dengan gitar laminasi dari mana sound yang dihasilkan dari kita sulit itu semuanya benar-benar clean dan benar real ya memang menonjolkan dari ciri khas kualitas kayu tersebut karena masing-masing kayu memiliki karakter yang berbeda mulai dari kayu mahoni yang sebagai kayu yang dipergunakan di dalam materialnya ya biar gak lama lagi kita akan mencoba mereview suara dari gitar-gitar kita akan mencoba dari kualitas kayu yang dipergunakan di dalam materialnya ya biar kita akan mencoba dari solit bahoni ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton